Al-Tasiri ilal imamil muallibi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi piddaghaini amin. Wa'an Jabirin radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallamakala. Dari sahabat Jabir radiyallahu anhu, Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi 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 wa'abribikum mini majlisan yaumal kiamati. Sesungguhnya diantara kamu yang paling saya cintai Dan yang paling dekat dari saya duduknya, posisinya nanti di hari kiamat Jadi kata Nabi orang yang paling saya cintai Dan yang paling dekat nanti duduknya Sama saya, makomnya sama saya nanti di hari kiamat Siapa? Ahasinukum Dari ahsan, yaitu isim tabdir Jamannya ahasin Jadi ahasinukum, akhlakok Yaitu orang-orang yang paling bagus akhlaknya diantara kamu Jadi orang yang paling dicintai Amin Nabi Muhammad SAW Dan yang paling dekat Makomnya, tempat duduknya Dengan Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat Siapa? Yaitu mereka diantara kamu yang paling bagus akhlaknya Makanya budi pekerti itu di atas segalanya Akhlak nomor satu Orang kalau sudah memiliki akhlak, Masya Allah Itu dicintai sama Nabi Sehingga dijanjiin itu orang nanti bakal paling dekat posisinya Amin saya saat duduknya Itu orang yang paling dekat, Masya Allah Tidak ada lagi yang paling mulia Seperti itu Jadi apa? Ya amalannya Cuma satu Memiliki akhlak yang paling bagus Memiliki budi pekerti yang paling bagus Ya makanya Nabi bilang In nama bu istu li utamima makarimal Akhlak Jadi tujuan utama Nabi diutus Untuk memperbaiki akhlak Sikap dan perilaku manusia Sebetapapun pintarnya manusia Kalau tidak punya akhlak Tidak ada artinya sama sekali Ya makanya kita ayo belajar Memiliki akhlak Akhlak yang terbaik Akhlak kepada Allah Akhlak kepada Rasulullah Akhlak kepada sesama manusia Akhlak kepada guru bagaimana Akhlak kepada teman bagaimana Akhlak kepada orang tua bagaimana Akhlak kepada anak bagaimana Nah itu tuh diatur Di dalam ajaran agama kita Nah kalau seandainya kita memiliki Akhlak yang paling bagus Ya maka nanti Kita termasuk yang paling dicintai Sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan yang paling dekat Posisi tempat duduknya Di hari kiamat Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan sesungguhnya Yang paling saya benci Di antara kamu Dan yang paling jauh Dari saya Posisinya Nanti dari kiamat Siapa? Kebalikannya nih Yang paling dibenci Yang paling jauh Posisinya dari kiamat Ya dengan Nabi Muhammad Tempat duduknya Dengan Nabi Muhammad Ternyata asarsarun Apa sih asarsarun? Asarsarun itu Artinya kalau menurut kita Banyak bicaranya Orang yang banyak bicaranya Yang kedua Walmatasyaddikun Orang yang banyak ngobrolnya Yang suka ngobrol Yang gak keruan Ngobrol Kemana aja omongannya Nah kalau asarsarun Yang banyak bicaranya Terus Bicara gak habis-habis Nah ada lagi Satu nih Bapak Ibu saudara Apa namanya Kata Nabi Walmutafaihikun Ya mutafaihikun Kalau kita mau artiin tuh Yang bermulut besar Ya sama dah Pokoknya yang banyak ngomong juga Ya mulut besar Ya suka ngobrol Banyak bicara Nah makanya kita lebih bagus Ngomong apa adanya Yang memang itu baik Sampaikan Kalau itu gak baik Lebih bagus apa Diam Kan hadisnya itu Dan apa Mankana Yukminu Billahi Wal yukmir Akhir Palyakul khairan Awliyasmun Itu hadis Imam Bukhari Dan Imam Muslim Ya kata Nabi Siapa yang mengaku Dirinya beriman Kepada Allah Mengaku dirinya Beriman Kepada hari akhir Palyakul khairan Maka hendak Dia mengucapkan Kata-kata yang baik Jadi ngomong Kalau baik Silahkan Ya itu ada manfaatnya Tapi kalau Ngomong Kaga ada artinya Lebih bagus Diam Kebanding daripada Banyak bicara Mulut besar Dan lain Dan sebagainya Kalau Mereka Para sahabat Bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Qad'alina As-sarsarun Sungguh kami Udah kenal Yang namanya Sarsarun Wal-mutasaddikun Kami juga udah paham Tentang Al-mutasaddikun Ya Tapi yang Nika paham Fama Al-mutapaihikun Apa yang dimaksud Al-mutapaihikun Nah Al-mutapaihikun Itu bermulut besar Artinya apa Kala Al-mutakabirun Orang yang bermulut besar Kan biasanya apa Sombok Tongkosong Nyaring Bunyinya Tuh begitu Jadi mulut besar Itu mulut besar Bahasa Indonesia Kinaya Ya Orang yang banyak Ngomongnya Tapi Ya Omongannya Isinya Kesombongan Hanya membangga Banggakan dirinya Dia mulut Orang lain Kagak pernah ada Buat dia doang Misalnya orang yang begini Yang begini Begini Ya Itu namanya Orang yang Bermulut besar Kata Nabi Al-mutapaihikun Itu maksudnya Al-mutakabirun Orang-orang yang Takabur Takabur itu Orang yang Sombol Ruahu Tirmizi Hadis ini Imam Tirmizi Waqala Hadisun Hasanun Dan Imam Tirmizi Bibilang Hadis Hasan Wasarsanu Sekarang artinya Sarsar Huwa Kasirul Kalami Takalupan Kasirul Kalam Artinya kan Yang banyak Bicaranya Takalupan Dibuat-buat Takalup Terus dibuat-buat Sehingga Ngomongannya Jadi banyak Yang mesti Ngomong cukup Ya Lima menit Dibuat Jadi setengah jam Seperti itu Jadi ini artinya Takalup Dibuat Ngomongan Jadi banyak Sementara Al-Mutasaddiq Artinya Yang panjang Di hadapan manusia Omongannya Itu artinya Yang ngobrol Banyak ngobrolnya Itu namanya Mutatawil Panjang Bener Al-Nas Di hadapan manusia Bikalami Ngomongnya Dan dia Bicara penuh Ya Di dalam mulutnya Itu dengan Kepasehan Dan Kemuliaan Ya Dan Mengagungkan Omongannya Jadi Omongannya Isinya Membangga-banggakan Takzim Ya Begitu Terhadap Dirinya Nah yang terakhir Wal-Mutafaihik Mutafaihik Asluhu minalfahki Asal dari kata-kata Pahak Ya Fahak Jadi Mutafaihik Itu Dari kata-kata Pahkun Itu Masdarnya Wahuwa Al-Imtila'u Yaitu Imtila' Imtila' itu Artinya Ya Luas Wahuwa Yaitu Al-Lazi'am Laupamuhu Yang luas mulutnya Artinya kan Luas mulutnya Bilkalami Besar mulut Biasanya Ya Atau disebut Bermulut Besar Wahyatawassau Dan luas Bihi Pada Omongannya Ya Wahyu Geribu Bihi Dan Omongannya itu Asing Ya Membanggakan Takaburan Karena Takabur Makanya kata Nabi Al-Mutafaihik Al-Mutafaihik Orang yang Sombong Ya Takaburan Wartifaan Dan Tinggi Terus Waizharon Nilfadilati Al-Ghayrihi Dan Menunjukkan Dia Lebih Utama Atas Yang Lainnya Warawad Tirmizi An'abdillahi Ibn Mubarak Dan telah Meriwatkan Imam Tirmizi Yang datang dari Abdullah Bin Mubarak Rahimahullah Semoga Allah Membidikan rahmat Buatnya Pitafsir Tentang penjelasan Husnil Apa yang dimaksud Husnil Berbudi Peket Yang bagus Kalau Dia Yang dimaksud Husnil Tolak Kotul Wajhi Tolak Kotul Wajhi Itu artinya Mukanya Senyum Jadi kalau Ketemu Orang Tidak Merengut Senyum Dia Itu Tolak Kotul Wajhi Nah itu Ahlaknya Bagus Makanya Kita Kalau ketemu Assalamualaikum Senyum Walaupun Di rumah Lagi marah Di rumah Lagi marah Marah Sampai Dimusholah Tapi dimusholah Ketemu Temen Senyum Jangan Rumah Lagi marah Dibawa-bawa Sampai Dimusholah Merengut Terus Ketemu Orang Nah Jangan Jadi Tolak Kotul Wajhi Senyum Mukanya Itu Ahlak Makanya Kata Nabi Atabassur Sodak Senyum Sodak Kita Senyum Aja Sodak Berarti Dapat Pahna Nggak Dapat Nih Kita Ketemu Teman Teman Ini Semua Masya Allah Ini Nilai Yang Sangat Bagus Kita Ketemu Kita Musopah Belum Musopah Aja Udah Senyum Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah Itu Ahlak Yang Terbaik Nah Seperti Itu Jangan Diem Aja Meremut Aja Ya Jangan Gak Sehingga Orang Nanti Bisa Salah Sangka Jadi Kita Tampakkan Wajah Wajah Yang Manis Itu Namanya Tolak Wajihi Kemudian Yang Kedua Wabazlul Ma'rufi Mencurahkan Segala Kebaikan Kebaikan Yang ada Pada Diri Kita Kita Berikan Buat Orang Lain Itu Namanya Bazlul Ma'ruf Jadi Menyerahkan Sesuai Dengan Kemampuannya Ma'ruf Ma'ruf Itu Kebaikan Kebaikan Makanya Kita Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahimunkan Termasuk Sodako Nah Yang terakhir Akhlak Termasuk Akhlak Memuliakan Memuliakan Orang Minimal Jangan Menjelekin Orang Itu Akhlak Namanya Udah Enggak Bisa Memberikan Sesuatu Yang baik Kepada Orang Lain Minimal Jangan Nyakitin Dia Itu Termasuk Amal Kebaikan Kita Enggak Mengganggu Orang Kita Enggak Menyakiti Orang Lain Terus Kita Enggak Mampu Memuji Dia Kita Enggak Mampu Memuliakan Dia Minimal Jangan Mencelah Jangan Mencaci Nah Itu Namanya Akhlak Yang Terpuji Selesai Itu Bapak Saudara Terkait Tentang Husnul Huluq Sekarang Masuk Bab Lain Bab Menerangkan Hilim Hilim Itu Artinya Lapang Dada Santun Orangnya Hilim Lapang Dada Santun Wal Anati Anab Itu Artinya Enggak Tergesa Sabar Anah Itu Artinya Sabar Orang Kalau Sabar Kan Kelihatan Gagak Gerasak Grusuk Kalau Kata Orang Kampung Baru Gagak Gerasak Grusuk Artinya Enggak Tergesa Kita Mau Ibanan Enggak Boleh Tergesa Gesa Ya Anah Jadi Artinya Disabar Makanya Kita Kalau Lagi Masyurat Jamaah Wala Sudah Komat Dari rumah Jangan Kalau Kaga Mau Ketinggalan Datang Dari Awal Ini Sengaja Nunggu Komat Mas Komat Lari Lari Kalau Kesandung Siapa Yang Repot Kalau Jatuh Jadi Kita Jalan Biasa Aja Udah Gak Apa Jalan Biasa Sehingga Pada Satak Berkul Iram Kaga Gengos Gengosan Kalau Kita Lari Gengosan 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 Allah Gengosan Gengosan Jadi Tetap Kita Jalan Aja Kita Takbir Atul Ihram Supaya Allahu Akbarten Itu Namanya Sabar Jadi Jangan Tergesa Walaupun Saat itu Kita Mau Sholat Jamaah Udah Ketinggalan Nanti Kalau Ketinggalan Tinggal Ditambahkan Sebab Mendatangkan Kehusuan Itu Yang Lebih Diutamakan Jadi Kalau Kita Berlari Kemudian Kita Sholat Pasti Otomatis Kita Tergesa Gesa Capek Ada Rasa Gahusunya Nah Seperti Sementara Mendatangkan Kehusuan Di Dalam Sholat Itu Sangat Penting Sehingga Perlu Ada Kesabaran Ada Anah Namanya War Ripki Ada Lagi Ripik Ripik Itu Apa Ramah Lemah Lembut Ripik Namanya Ini Ahlak Nabi Semuanya Nabi Itu Santun Nabi Itu Sabar Nabi Itu Ramah Walaupun Ada Orang Berbuat Kasar Kepada Dia Ada Ayat Alkun Begitu Jadi Nabi Itu Sikapnya Selalu Ramah Santun Sabar Kalau Nabi Kasar Nabi Bersifat Nggak Baik Maka Umatnya Pada lahir Dari Nabi Nggak ada Yang mau Deketin Nabi Kenapa Nabi Berhasil Di dalam Dakwanya Hanya 10 tahun Di Madinah 13 tahun Di Mekah Kalau kita Menjumlahin Hanya 23 Tahun Nabi Tapi Berhasil Dakwanya Sampai Saat ini Islam Terus Bercahaya Dimana Di seluruh Dunia Hanya 23 Tahun Nabi Menyebarkan Dakwak Islam Itu Keberhasilan Nabi Karena Ahlaknya Yang Terpuji Tuh Begitu Di dalam Surah Ali Imran Ayat 134 Allah Bilang Ciri Orang-orang Yang Baik Yang Bertakwa Itu Siapa Orang Yang Bisa Menahan Emosi Orang yang Bisa Menahan Emosi Mestinya Bisa Marah Bisa Marah Tapi Ditahan Emosinya Ditahan Marahnya Dia Tidak Mau marah Yang Kedua Memberikan Maaf Kepada Orang Lain Allah Suka Kepada Orang-orang Yang Mohsinin Orang Yang Senantiasa Melakukan Kebaikan Kebaikan Itu Orang Yang Suka Menahan Emosi Termasuk Mohsinin Dia Melakukan Kebaikan Orang Yang Memberikan Maaf Kepada Orang Lain Itu Juga Mohsinin Orang-orang Yang Selalu Melakukan Kebaikan Nah Ini Terdapat Dalam Surah Ali Imran Ayat 134 Terdapat Dalam Surah Ayat 199 Dan Allah Berfirman Tidak Sama Kebaikan Dan Kejahatan Allah Bila Baik Ami Jahat Tidak Sama Ada Bedanya Kebaikan Tidak Sama Kejahatan Ami Kebaikan Tidak Sama Tolak Kejahatan Tersebut Dengan Cara Yang Terbaik Jadi Kata Allah Ini Baik Ini Jahat Beda Jauh Sekali Nah Kita Kalau Menolak Kejahatan Bagaimana Caranya Dengan Ahsan Dengan Yang Terbaik Maka Tiba-tiba Sekonyong-konyong Kalau Ngaji Dijawab Pak Izan Ujung-ujung Begitu Izan Nama Izan Pujaiyah Kalau Kita Ngaji Dijawab Pak Izan Maka Ujung-ujung Yang Diantara Kamu Dan Diantaranya Ada Permusuhan Ka'annahu Waliyun Hamimun Seakan Dia itu Ada Teman Yang Setia Jadi Tetap Dia Tidak Ungkapkan Walaupun Sebenarnya Antara Kamu Dan Antara Ada Adawah Tapi Ka'annahu Seakan Akan Dia Wali Wali Itu artinya Teman Kekasih Waliullah Artinya Kekasih Allah Temannya Allah Nah Hamim Hamim Ternyata Setia Teman Yang Setia Itu namanya Waliun Hamim Dan Tidaklah Dianugrahkan Diberikannya Kecuali Untuk Orang-orang Sabar Itu Tidak Diberikan Kecuali Hanya Orang Sabar Kalau Orang Sabar Menghadapi Kejahatan Dia Biasa Selalu Dia Atasi Dengan Yang Baik Nah Begitu Enggak Langsung Emosi Tapi Dihadapi Dengan Baik Nah Itu Susah Allah Hanya Memberikannya Allah Hanya Menganugrahkannya Hanya Kepada Orang-orang Yang Sabar Jadi Orang-orang Sabar Masya Allah Itu Ketika Menghadapi Kejahatan Kejahatan Itu Dia Malah Ditolak Dengan Kebaikan Kebaikan Ditangkal Dengan Kebaikan 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 Dan Tidak Itu Dianugrahkannya Diberikannya Kecuali Kepada Orang-orang Yang Punya Keberuntungan Yang Sangat Besar Jadi Itu Hanya Bagi Orang-orang Yang Diberikan Keberuntungan Yang Sangat Besar Ini Terdapat Surah Puscilat Ayat 34 Dan 35 Surah Surah Ayat 43 Sungguh Orang-orang Yang Ghofar Yang Dapat Ampunan Allah Yang Demikan Itulah Sungguh Itu Merupakan Hal-hal Yang Paling Utama Jadi Itu Termasuk Yang Paling Utama Siapa Orang Yang Diberikan Sabar Orang Yang Dapat Ampunan Allah Subhanahu Wa ta'ala Wani Abbasin Radiyallahu Anhumat Kemudian Ada Hadis Riwayat Daripada Sahabat Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhumat Semoga Allah Memberikan Keredan Buat Keduanya Kala Beliau Berkata Kala Rasulullah Sallallahu Assalam Di Ashad Abdil Qais Berkata Rasulullah Sallallahu Assalam Kepada Ashad Abdil Qais Sesungguhnya Pada diri Engkau Wahai Abdul Qais Ada Dua Sifat Yang Dua Sifat Itu Membuat Allah Cinta Sama Kamu Nabi Bilang Beritukah Sahabat Abdul Qais Dalam Diri Kamu Ada Dua Sifat Yang Dua Sifat Inilah Yang Menyebabkan Allah Cinta Sama Kamu Wahai Abdul Qais Apa Kata Nabi Al Hilm Wal An Di Dalam Diri Kamu Ada Hilm Santun Lapang Dada Hilm Wal An An Yang Kedua Sabar Dalam Diri Kamu Ada Dua Yang Membuat Allah Cinta Sama Kamu Wahai Abdul Qais Yaitu Sifat Santun Dan Sifat Sabar Tuh Makanya Kalau Kita Pengen Dicintai Bapak Ibu Sudara Maka Dua Sifatnya Harus Kita Miliki Yaitu Santun Artinya Kaga Pernah Marah Sama Orang Ya Allah Ini Orang Bener Ada Kadang-kadang Kita Lihat Jamaah Jamaah Kita Teman-teman Kita Kita Lihat Orang Ya Allah Santun Demen Kita Ngeliatnya Begitu Dari Penampilannya Cakep Banget Nah Itu Hilim Namanya Itu Gara-gara Dipunya Sifat Begitu Ya Allah Jadi Cinta Nah Yang kedua Sabar Kaga Gerasak Rusuk Ya Itu Namanya Anah Ya Sabar Menyelesaikan Berbagai macam Persoalan Dia Tenang Ya Enggak Tergesa-gesa Nah Itu Namanya Anah Ya Sabar Nah Ini Dua Sifat Yang Baik Pada diri Kamu Wahai Abdul Qais Dan Itu Juga Yang Menyebabkan Allah Cinta Kepada Kamu Itu Yang Menyampaikan Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Rawahu Muslimun Hadis Ini Riwayat Imam Muslim Kemudian Ada Hadis Selanjutnya Riwayat Daripada Siti Aisyah Isteri Rasulullah Sallallahu Sallallahu Radiyallahu Anha Semoga Allah Meridokan Buatnya Kala Berkata Siti Aisyah Radiyallahu Anha Kala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Innallaha Rapikun Yuhib Ribqa Pil Amrikul Lihi Sesungguhnya Allah Itu Rapi Allah Itu Luna Allah Itu Enggak Kasar Tuh Allah Lunak Artinya Allah Itu Enggak Kasar Kepada Manusia Kepada Mahluknya Allah Bersifat Rapik Sehingga Yuhib Ripqa Allah Itu Suka Ripik Kelembutan Kelunakan Pil Amri Dalam Segala Persoalan Kun Lihi Semuanya Tuh Jadi Allah Itu Lunak Allah Itu Enggak Kasar Maka Allah Cinta Kepada Yang Lunak Kepada Yang Lembut Itu Sifat Ripik Di Dalam Segala Urusan Urusannya Tuh Allah Cinta Kepada Yang Yang Maknanya Kelembutan Yang Maknanya Ripik Ini Hadis Muttafakun Alih Hadis Ini Disepakati Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Wa Anha Dan Juga Dari Siti Aisyah Radiyallah Anha Semoga Allah Memberikan Keduan Buatnya Anan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Kala Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Beliau Bersabda Innallaha Rapikun Sesungguhnya Allah Itu Rapik Lembut Lunak Yuhib Ripko Cinta Kepada Yang Lembut Dan Allah Memberikan Atas Ya Apa Arribki Dengan Penuh Kelembutan Yang Tidak Allah Berikan Atas Orang Yang Penuh Dengan Kekerasan Jadi Allah Cinta Yang Lunak Santun Kemudian Allah Nanti Akan Memberikan Kepada Orang Orang Yang Santun Kepada Yang Lunak Yang Tidak Diberikan Kepada Orang Orang Yang Penuh Dengan Kekasaran Ada Orang Yang Sifatnya Kasar Benar Ya Itu Allah Enggak Suka Itu Allah Enggak Akan Memberikan Nah Allah Suka Memberikannya Kepada Yang Ripik Yang Halus Yang Lembut Yang Santun Dan Tidak Apa Yang Tidak Diberikan Atas Apa Yang Selain Jadi Emang Kita Dianjurkan Untuk Bersifat Ripik Santun Lembut Kepada Siapa Saja Sehingga Allah Senang Nanti Allah Akan Memberikannya Dengan Kelembutan Karena Allah Tidak Suka Dengan Kekerasan Rawahu Muslimun Hadis Ini Riwayat Imam Muslim Wa Anha Dan Juga Riwayat Dari Siti Aisyah Radiyallah Anha Anan Nabiya Sallallahu Aleyhi Sallallahu Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallallahu Kala Beliau Bersamda Inna Ripka Layakun Fisya In Ilazanahu Sesungguhnya Kelembutan Tidak Akan Ada Pada Sesuatu Kecuali Jadi Indah Jadi Kelembutan Itu Kalau Ada Pada Sesuatu Jadi Indah Tidak Mungkin Sesuatu Itu Bisa Indah Kalau Disitu Tidak Ada Kelembutan Jadi Manusia Kalau Dalam Hatinya Ada Penuh Kelembutan Manusia Itu Jadi Indah Jadi Cakep Karena Ini Termasuk Ahlak Orang Kalau Punya Sifat Ripik Jadi Indah Itu Namanya Zanahu Kecuali Dia Jadi Indah Jadi Cakep Dan Tidak Dicabut Dari Sesuatu Kalau Sifat Ripik Dicabut Dari Segala Sesuatu Termasuk Pada Diri Manusia Illa Illa Kecuali Jadi Jelek Orang Itu Kita Kalau Tidak Punya Sifat Ripik Sifat Mau Kasar Bicara Kasar Tidak Enak Didengarnya Itu Yang ada Pada diri Kita Berarti Apa Jelek Udah Kejelekan Makanya Kita Istri Harus Punya Ripik Lembut Istri Istri Suami Harus Punya Ripik Lembut Suami Kenapa Tanpa Ada Kelembutan Diantara Suami Istri Maka Yang ada Diri Kita Itu Jelek Semuanya Gak Ada Indah Indah Nah Tapi Kalau Istri Kita Punya Ahlak Lemah Lembut Kata Katanya Baik Perilakunya Baik Itu Namanya Ripik Jadi Indah Istri Kita Atau Kita Sebagai Suami Punya Sifat Yang Ripik Di Dalam Bergaul Dengan Istrinya Penuh Dengan Kelembutan Santun Maka Suaminya Juga Jadi Baik Nah Itu Tapi Kalau Enggak Kalau Kita Kasar Dicabut Itu Sifat Ripik Yang Ada Jadi Jelek Itu Orang Hadis Ini Riwayat Imam Muslim Kemudian Ada Hadis Riwayat Riwayat Dari Abi Hurairah Radiyallah Anhu Kala Beliau Abu Hurairah Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Diceritakan Amat Abu Hurairah Ya Cerita Yang memang Dilihat Langsung Saat itu Ada Abu Hurairah Ada Nabi Muhammad Nah Komentar Abu Hurairah Dibilang Begini Kata Abu Hurairah Bala A'robiun Pil Masjidi Yang bilang Begitu Abu Hurairah Ya Karena Abu Hurairah Ada saat itu Kejadian itu Dia memang Ada Lihat Bersama Dengan Rasulullah A'robi A'robi Itu Arab Kampung Jadi A'robi Itu Bala Bala Itu Artinya Kencing Bala A'robiun Orang Arab Baduy Orang Arab Kampung Itu Kencing Dimana Kencingnya Pil Masjidi Di Masjid Namanya Orang Kampung Orang Arab Gunung Sampai Di Masjid Dikencing Kan Kalau Kencing Dimana WC Sana Eh Sampai Sini Dikencing Nah Seperti Itu Pernah Kejadian Begitu Bala A'robiun Pil Masjid Jadi Orang Arab Kampung Baduy Kencing Di Masjid Maka Manusia Ngeliatnya Pada Bangun Ya Ngeliatin Nih Arab Baduy Untuk Mukulin Dimau Pukul Kan Berarti Kuala Mukul Kasar Enggak Kasar Ada Orang Dateng Sini Sampai Di Musuh Al-Baraka Dikencing Apain Kira Kira Pukulin Jangan Ini Mungkin Orang Dari Gunung Gali Dateng Nah Begitu Jadi Nabi Enggak Kasih Bagaimana Jangan Dipukulin Jangan Di Marah Marahin Namanya Juga Arab Kampung Yang Tidak Tau Enggak Paham Nah Seperti Itu Akhirnya Apa Kata Nabi Maka Nabi Muhammad Sallallahu Bersabda Biarkan Aja Biarin Aja Kemudian Tuangkan Ariku Tuangkan Tuangkan Aja Al-Baulihi Di Kencingnya Itu Sajlan Min Main Seember Air Dulu Masjid Nabawi Belum ada keramik Belum Begini Cakepnya Belum Ya Apalagi Pake Karpet Ya Belum Nah Kalau Kamu Soal Baraka Kencing Di Karpet Aduh Kacau Banget Ya Begitu Makanya Kadang-kadang Kita Kalau Solat Bawa Anak Kecil Tolong Diperhatiin Ini Anak Udah Tamiz Belum Kalau Anak Udah Tamiz Gak Apa-apa Ajak Ke Masjid Musyola Apalagi Dari Sunatin Ya Hitanin Dulu Anak Kalau udah 5 tahun Sunatin 6 tahun 6 tahun Sunatin Baru Ajak Kemus Masjid Begitu Udah Tau Ya Tentang Najis Ya Tapi Kalau Anak-anak Baru Satu Tahun Dua Tahun Diajak Ke Masjid Kemus Kencing Ya Nggak Pakai Pempes Lagi Kira-kira Yang Salah Anak Apa Babanya Yang Salah Anak Apa Babanya Babanya Anak Menggesalah Namanya Anak-anak Anak-anak Nggak ada Salahnya Jangan Anak Yang dimarahin Anak Paling Bisanya Nangis Ya Begitu Kali Kencing Biarin Anak Anak Nggak Tau Apa-apa Nah Babanya Nih Ente Anak Kecil Dibawa Kan Ustadz Biar Ngenalin Mushola Iya Bener Biar Ngenalin Mushola Masjid Tapi Jangan Ampe Begini Nah Ini Pengurus Mushola Karpet Bagus Begini Bagaimana Ceritanya Kena Beli Agi Nah Begitu Jadi Pakaian Pempes Mestinya Begitu Kalau Pakai Pempes Ya Walaupun Dia Pipis Juga Nggak Ngotorin Begitu Bener Bener Jadi Jangan Anak Disalahin Anak Mengesalah Anak Itu Nggak Berdosa Nggak Bersalah Apapun Yang Dilakukan Anak Anak Nggak Ada Salahnya Nah Seperti Itu Nah Kalau Di zaman Nabi Orang Bede Akrobi Orang Arab Tapi Arab Kampung Orang Gunung Yang Kagak Paham Tata Kerama Kencing Kencing Di masjid Dikencing Bayangkan Bapak Ibu Sudara Cuma Saat Itu Masjid Nabawi Belum Ada Karpet Masjid Nabawi Saat Itu Belum Pakai Keramik Sehingga Modelnya Kalau Dipipis Siram Pake Seember Air Itu Nanti Rembes Terus Kebawah Ya Begitu Kita dulu rumah Masih begitu kan ya Dulu rumah Masih pake apaan Masih Kayak Tanah Pake Gergaji Bener Itu Saya ngalamin Itu Dapur Pake Gergaji Enak Cakep Pake Sapu Lidi Diketak Ketak Begitu Masya Allah Begitu Nah Kalau Pipis Disitu Tinggal Disiram Rembes Terus Kebawah Suci Itu Masjid Disiram Dulu Awal Masjid Nabawi Sejarahnya Itu Hanya Tembok Amat Tembok Dulu Cuma Digali Amat Parit Digali Itu Pembatasnya Parit Seperti God Parit Nah Ini Masjid Yang Dari Parit Ini Kesana Luar Masjid Sudah Begitu Doang Supaya Nanti Orang Yang Head Orang Yang Junub Ya Ada Tandanya Ini Kalau Langkain Parit Ini Masjid Kalau Kesana Enggak Masjid Nah Begitu Awalnya Terus Pojok Pojoknya Baru Ya Apa Batang Batang Korma Ya Batang Pohon Korma Terus Tambah Lebih Bagus Lebih Akhirnya Masjidnya Itu Jadi Bagus Masjid Masjid Indah Banget Bapak Sudara Apalagi Kalau Lihat Payung Masjid Payung Lagi Muncup Terus Lagi Terbuka Bareng Cakep Bener Ya Itu Ternyata Bukan Orang Indonesia Yang Pada Norak Orang Orang Dunia Yang Lain Pada Norak Pada Ini Video Oh Pikir Orang Indonesia Doang Ternyata Orang Orang Barat Pada Begitu Juga Sama Nah Begitu Pengen Ngelihat Itu Itu Indahnya Yang Namanya Masjid Nabawi Awalnya Dulu Ya Allah Masih Sederhana Bener Begitu Jadi Belum Ada Keramik Belum Ada Apa Sehingga Pada Saya Arobik Pipis Kencing Disitu Manusia Banyak Jamaah Sahabat Sahabat Banyak Yang Memarah Bahkan Ada yang Mau memukulnya Tapi Nabi Bilang Dauh Biarkan Saja Nanti Tuangkan Aja Di atas Kencingnya Sajran Min Main Seember Air Terus Terus Sajran Artinya Dalun Seember Seember Air Auzhanuban Atau Satu Gayung Min Main Dari Air Satu Gayung Satu Ember Dari Air Itu Begitu Karena Dia Emang Mersep Tapi Kalau Seandainya Yang Namanya Lantai Pak Jangan Begitu Caranya Kalau Ada Pipis Disana Atau Kotoran Di Lantai Kemudian Kita Siram Aja Enggak Boleh Kalau Kita Siram Itu Pipisnya Kemana Mana Ya Akan Menambah Najis Bagaimana Caranya Cara Mencuci Najis Dari Najis Ainiah Robah Dulu Menjadi Najis Hukmiah Tuh Ada Tay Ayam Atau Kotoran Ayam Jangan Langsung Disiram Salah Ini Kalau Langsung Disiram Berarti Tay Ayam Kemana Mana Air Najis Semuanya Berarti Ambil Tisu Itu Kotoran Ayam Dibuang Buang Dulu Bersihin Lagi Gosok Gosok Sampai Warna Bau Dan Rasanya Ilang Sehingga Itu Menjadi Najis Hukmiah Nah Kalau Udah Menjadi Najis Hukmiah Baru Ambil Air Segayung Baru Bersihkan Itu Caranya Di rumah Juga Begitu Yang Namanya Najis Itu Mesti Najis Aini Dirubah Menjadi Najis Hukmiah Dari Najis Hukmiah Baru Disiram Dengan Air Jangan Dielap Ada Najis Udah Najis Hukmiah Kita Elap Ya Melebar Najisnya Kemudian Itu Elapannya Kita Kucek Kucek Di mana Di ember Air yang Di ember Jadi Najis Kita Bersihin Lagi Kamar Kita Pakai Elap Yang Tadi Tambah Najis Karena Air Yang Udah Di ember Semuanya Udah Najis Nanti Kita Sholat Disitu Jadi Kita Sholat Di tempat Yang Najis Sejadahnya Kita Taruh Disitu Kita Injak Berarti Kita Nginjak Sejadah Sejadahnya Jadi Najis Tuh Gara-gara Kaga Ngaji Sholatnya Sangkanya Udah Bener Terus Padahal Tiap Hari Sholat Dengan Najis Itu Yang Akhirnya Kata Nabi Nih Kubur Orang Ini Lagi Disiksa Kenapa Karena Enggak Ngerti Istinja Enggak Ngerti Mencucina Najis Semangkanya Bapak Sudara Di rumah Tolong Perhatiin Yang namanya Najis Saya selalu Pesen Kalau di Kamar Mandi Pakai Sendal Jangan Sampai Di toilet Enggak Ada Sendal Sayang Sayang Ibadah Kita Ini Saya selalu Pesen Dimana Di majlis Majlis Taklim Saya Tolong Bapak Ibu Kamar Mandi Pake Sendal Yang Bersih Khusus Di kamar Mandi Keluar Udah Enggak Ada Lagi Sendal Yang Di Kamar Mandi Kalau Mau Pakai Sendal Yang Di Dalam Khusus Di Dalam Yang Di Kamar Mandi Khusus Di Kamar Mandi Kalau Kita Udah Di Kamar Mandi Keluar Udah Suci Enggak Apa-apa Jadi Jangan Sampai Kita Kek Kamar Mandi Enggak Pakai Sendal Nanti Kotoran Nyampur Sama Air Di Injek Sama Kita Enggak Bersih Nah Bagaimana Sholat Kita Nah Ini Yang Dikatakan Sholat Mesolat Tapi Akhirnya Dia Disiksa Di Dalam Kubur Kenapa Karena Istinya Mencuci Najis Tidak Bener Ini Ajarin Istri Kita Ya Begitu Jadi Kalau Mencuci Najis Dari Najis Ainiya Rubah Menjadi Najis Hukmiya Kalau Najis Hukmiya Bukan Dilap Harus Disirap Tuh Jadi Mencuci Najis Tidak Boleh Dilap Dipel Tapi Harus Disirap Ini Terkaitannya Nanti Dari Najis Jadi Sholat Begitu Karena Tadi Terkait Dengan Sholat Kita Jadi Kata Nabi Siramin Seembir Air Karena Saat Itu Masjid Nabawi Belum Pakai Keramik Sehingga Airnya Masuk Ke Dalam Merembes Tinggal Disiram Aja Merembes Iya Langsung Auzanuban Minmain Atau Satu Gayung Dari Air Maka Sesungguhnya Kamu Dibangkitkan Ini Untuk Memberikan Kemudahan Dan Tidak Kamu Dibangkitkan Dalam Keadaan Menyusahkan Tuh Jangan Dipukulin Orang Jangan Disakiti Sebab Kita Diutus Untuk Memberikan Kemudahan Dia Belum Ngerti Ini Kata-katanya Yasiru Wala Tu'asiru Hampir Sama Artinya Yasiru Wala Tu'asiru Berikan Kemudahan Jangan Persulit Nah Begitu Hadis Riwat Imam Bukhari As-sajlu Bipat hissin Al-Muhmalah Wa iskanil jim Artinya Apa As-sajlu Ya As-sajlu Itu Bipat hissin As-sajlu Bipat hissin Al-Muhmalah Wa iskanil jim Jimnya Disukunkan Artinya Ad-dalu Ini Apa Ad-dalu Ember Ad-dalu Itu ember Al-Mum Taliyah Itu ma'an Yang embernya Udah penuh Dengan Air Seember Air Wa kazalika Az-zanub Begitu juga artinya Az-zanub Az-zanub Itu bisa diartikan Ember Bisa diartikan Apa Gayung Nah Itu artinya Begitu Bapak Saudara Mengingat Waktu Udah isya Cukup Sampai Sini Nanti Meru'an Anasin Ditandain Bapak Saudara Ya Mungkin Nanti Kita bacanya Habis Lebaran Begitu Minggu Besok Kita Masih Baca Kitab Irsad Sekali Lagi Ya Nah Kemisnya Tanggal 23 Mau berangkat Umrah Dulu Jadi Kamis Besok Kita Masih Ngaji Nah Paginya Doakan Saya Saya mau berangkat Memaksanakan Ibadah Umrah Nanti Malam Malam Kemis Waktu Saya Umrah Libur Dulu Sekali Nah Kemudian Malam Kemisnya Lagi Baru Kita Tutup Pengajian Nah Seperti Itu Jadi Mungkin Minggu Besok Masih Ngaji Terakhir Nah Kemudian Nanti Saya Berangkat Umrah Mungkin Ketemu Dengan Malam Kemis Sekali Nah Itu Kita Liburkan Nah Setelah Itu Baru Langsung Kita Tutup Nah Seperti Itu Begitu Ya Bapak Ibu Ya Jadi Kan Kita Mestinya Tutup Sebelum Nispu Ini Mungkin Nispu Nispu Kan Malam Rebo Nah Malam Rebo Nispu Malam Kemis Baru Kita Tutup Pengajian Nah Seperti Itu Mudah Mudahan Apa Yang Kita Baca Pada Kesempatan Malam Hari Ini Ada Alamin Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbih Wa Sallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al Fatiha Auzubillahi Mashaytanir Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahman Arrahim Malaikum Bidin Iyakana A'mudu Iyakana Saka'in Idina Surat Al-Mustafim Surat Al-Lazina Al-Amta Al-Layhim Ghayni Al-Mawdum Al-Layhim Wadad Al-Lin Rabbil Firli Wali Waliday Rabbil Firli Wali Wadayya Rabbil Firli Wali Wadayya Warham Huma Kama Rabbayani Sawira Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamday Wa Filiyam Huyka Fiyumaz Zidah Ya Rabbana Al-Hamdu Al-Hamdu Al-Hakashyukru Kama Yumbaw Yeri Jalali Hika Al-Karim Wala Azim Sultan Subhanakala Nuhsi Sana'an Alaika Kama Asna Al-Nafsi Kepalaka Al-Hamdu Hatta Tarda Allahumma Salli Al-Hasya Muhammad Allahumma Inana Sallu Karidha Wala Jannah Wa Na'ud Bikam Insah Tika Allahumma Surah Lana Sudurana Wa Yassirlana Umurana Warham Amwat Wasp Mardana Wakti Hawa Ijana Wah Tim Bisyoli Hati Aamalana Birah Matika Ya Al-Hamman Rahimin Rabbana Atina Fidun Ya Hassanah Wabila Akhirati Hassanah Tawakina Azab Benar Wassalamuala Al-Hasya Muhammad Wa Al-Ali Wassalamuala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh